Halo kembali lagi dengan DS Review pada kesempatan hari ini guys saya disuruh orang tua ya mencarikan laptop yang bagus buat adik saya yang paling kecil Nah adik saya ini dia itu baru selesai SMA dan mau masuk kuliah guys kuliahnya dia ambil jurusan bagian komputer atau IT lah Teknik Informatika jadi yang bagian bikin-bikin program guys nah saya ini disuruh cari terserah beli menurut saya bagus seperti apa laptop yang cocok buat dia Nah saya sih sebenarnya maunya kalau belikan laptop itu ya ya belikan yang ROG atau yang MSI Gaming kayak gitulah yang mungkin budget itu di sekitar 15 jutaan Cuma setelah saya pikir-pikir wah kalau adik saya ini masalahnya track recordnya guys dia itu gamers gamers atau tukang main game ya Jadi di HP aja minta beli HP yang bagus untuk main game guys jadi dia pakai HP main game ya terutama Mobile Legends itu bisa main sampai pagi Tidurnya pagi tidurnya pagi kayak gitu nah saya itu takut guys kalau belikan yang terlalu bagus akhirnya nggak kuliah cuma dipakai laptop itu bukan dipakai buat Belajar dan bekerja malah adanya cuma jadi gamers guys seperti itu karena dia mau kuliah yaudah saya telepon dosennya Saya tanyain spek yang kira-kira seperti apa guys yang cocok buat adik saya dari dia pertama kali masuk kuliah sampai dia selesai dan dia pakai untuk Kerja lah masih bisa lah seperti itu jadi saya tanya-tanya dari menurut dosennya yang penting pertama dia pakai Intel Pentium atau Core i3 seperti itu RAM nya 4GB dan harddisk nya kurang lebih sekitar 250GB Nah di Spek minimum seperti itu saya udah tahu berarti kurang lebih saya belikan dia laptop itu yang Di bawah 10 juta guys mungkin di sekitar 7-8 jutaan Nah Setelah saya reset saya udah dapet beberapa merek laptop ya guys yang masuk kriteria Nah harganya tuh beda-beda sedikit misalkan beda Rp500.000 beda Rp200.000 dan sebagainya Nah karena sepengalaman saya saya misalkan juga jual-jual laptop ya di toko Nah pengalaman saya sih yang garansinya paling lama itu biasanya kebanyakan di seri asus guys asus Ada yang beberapa merek lain itu biasa garansinya cuma setahun saja tapi asus itu berani kasih garansi dua tahun Dan menurut saya asus itu salah satu Brand yang sudah cukup ternama ya di dunia laptop jadi langsung aja guys ini tipe nya yang saya beli guys Nah yang tipe saya beli ini tipe nya asus a516 gao tipe nya vips 353 Seperti itu speknya Core i3 RAM 4GB dan SSD sudah NVMe ya 512GB plus Intel Optane 32GB guys Seperti inilah spekifikasinya kalian bisa lihat di sini dan langsung aja kita coba review ya kelebihan dan kekurangan dari laptop ini seperti apa guys Oke guys ini kita akan coba mendengarkan kualitas suara dari laptop asus ini guys seperti apa suaranya ini kita putar ya kita tes Terima kasih telah menonton! Oke guys kalian udah dengarkan gimana? lumayan kan? Audionya menurut saya cukup lumayan Guys ini udah kita coba cek ya di benchmark di Cinebench R15 Kita mendapatkan skor OpenGL nya ini sebesar 33,20 fps ya Ini dan CPU 351 CB guys Nah seperti itu untuk benchmark nya dan kita di sini bisa lihat suhunya minimum 55 derajat Maksimum menembus 93 ya dan average nya sekitar 76 derajat guys ini sekitar Dan kita coba lagi ke R20 seperti apa Oke Nah di sini kita bisa lihat guys Ini pada saat pengujian ya Kalau dia di suhunya sudah 90 derajat ke atas Nanti dia di sini ada ini kalian bisa lihat core thermal throttling Jadi terjadilah core thermal throttling guys Thottling ya seperti itu Jadi kalau misalkan suhunya sudah terlalu panas Mungkin bisa tembus di 100 derajat ya Kalau dia nggak turunin Maka speednya akan diturunin guys Jadi kalau udah mau ke 100 gitu diturunin speednya Jadi dia akan nurun lagi di sini Akibat dari Nah ini kalian lihat ini Core nya kan dia tekan nih Udah 90 berapa 90 lebih Ditekan lagi Sehingga turun jadi 80 derajatan guys Jadi speed processor nya diturunin Kita tahunya itu ya dari ini guys Kalau dia udah menyentuh 90an Di sini kalian lihat ini Throttle Seperti itu Nah kita lihat kalau Cinebench R20 Dia dapat skornya berapa guys Oke guys Ini udah kita coba cek Di Cinebench R20 Dia mendapatkan hasil benchmark nya 847 ya guys Nah di sini kita bisa lihat suhunya Pada saat melakukan benchmark itu Dia bisa menembus sampai 93 derajat guys Ini kita bisa lihat di sini Ini 93 derajat CPU package nya Nah pada saat sudah 93 derajat ini Dia punya kecepatan prosesor Mencapai ini 33.3 GHz Nah seperti ini Pada saat sudah sampai 93 derajat Terjadilah thermal throttling Sehingga suhunya terlalu tinggi Diturunin guys Diturunin sehingga menjadi sekitar 2,8 Sampai 2,6 GHz guys Seperti itu Untuk menekan suhu Kalian bisa lihat di sini Jadi Ya seperti ini lah guys Kalau kalian pakai laptop Terutama laptop yang Kelas entry level ya Jadi begitu suhunya tinggi Langsung Performance dari prosesor nya Langsung diturunin Untuk menekan Suhu prosesor nya guys Oke guys Ini untuk Hasil benchmark dari CrystalDismark ya Untuk pengujian SSD NVMe nya guys Seperti itu Hasilnya bisa menembus Bacanya 2,9 ya Dan menulis 1293 Cukuplah lumayan Oke guys Ini adalah Bagian kekurangan yang Saya gak suka dari laptop Asus ini Pertama Kualitas kameranya guys Kualitas kameranya ini Masih VGA Belum HD Atau Full HD Apalagi Full HD ya Jadi masih VGA Jadi Kalian bisa lihat ini Ini kualitasnya ini VGA Gambarnya burik ya Burik atau jelek Seperti itu Ini Menurut saya Kekurangan yang Fatal ya Untuk kita pakai Apalagi di zaman sekarang Semuanya Pekerjaan kita Menggunakan Webcam Zoom Dan sebagainya Ini kualitasnya Kurang bagus Jelek banget Sedangkan di harga 8 jutaan Di brand lain Bisa mendapatkan Kualitas Kamera yang lebih baik guys Seperti itu Ini hal kedua guys Yang saya gak suka Dari laptop ini Menurut saya Kekurangannya adalah RAM nya guys Di brand lain Sudah bisa kasih di harga 8 jutaan Bisa dapat di 8GB Sedangkan Di Asus ini Masih RAM nya Cuma single Dan itu cuma 4GB Aja guys Itu kekurangan yang kedua Dari HP ini Hal yang ketiga Kekurangan yang menurut saya Dari laptop ini Tidak ada Memory card nya guys Slot memory card Di Core i5 Dia dapat Memory card Disini guys Nah untuk tipe yang ini Dia gak dapat Itu sih Kekurangan Ada 3 saja Dari laptop ini Menurut saya Oke Nah sekarang Dari kekurangan Kita bicara Kelebihan dari laptop ini ya guys Yang pertama Menurut saya Laptop ini Kelebihannya Dari LCD nya guys LCD nya ini Sudah Full HD Dan Layarnya sudah IPS Guys Dengan ukuran 83% Screen to body ratio Dan untuk ukurannya ini 15,6 inch Serta Dia sudah 178 derajat Wide ya View Viewing angel Jadi Nah ini kalian lihat Meskipun kita udah miring-miringin kayak gini Kualitas layarnya Tetap Kalian bisa lihat Tetap Bagus Enak Nah Nyaman lah Kita pakai Buat kerja Nonton film berjam-jam Mata kita tetap nyaman Bagus Untuk kualitas LCD Dari Laptop Asus ini Oke Kelebihan kedua Dari laptop ini guys Untuk beratnya Menurut dari Asus Klaimnya Untuk ukuran berat Laptop ini Sekitar 1,8 kg Nah saya coba Menimbang Laptop ini Saja ya guys Itu cuma 1,675 Berarti di bawah itu ya Apakah 1,8 kg itu Dengan charger Nah ini saya juga belum tahu Saya coba ya guys Ini chargernya Saya taruh disini guys Oke guys Berarti bener guys Kemungkinan Yang diklaim Asus itu bener Laptop Sama chargernya Itu cuma sekitar 1,8 kg Nah disini kita bisa lihat 1,83 kg Good job Asus Oke guys Untuk hal ketiga Kelebihan dari laptop ini Adalah fingerprint Ya guys Jadi seperti ini Ini pada saat Masih dia terkunci Kita tinggal Pakai fingerprint Aja disini Dan itu sangat cepat Ya guys Untuk membuka Nah Kalian bisa lihat Langsung terbuka Mantap Asus Hal Kelebihan keempat ya Dari Laptop Asus ini Ini adalah keyboardnya Guys Keyboardnya ini guys Ini sudah full size Full size itu Berarti ukurannya full ya Jadi disini kalian bisa lihat Disini untuk Num lock nya ya Ini lengkap guys Biasanya laptop-laptop itu Gak ada num lock nya Cuma di bagian sebelah sini Nah ini Asus punya ada Dan itu ukurannya besar guys Jadi kalau kita buat pakai ngetik Itu enak banget Dan kalian bisa lihat Ini ada backlight nya Backlight nya itu kita bisa Atur dengan tingkat kecerahan Satu Dua Tiga Dengan tiga tingkat kecerahan Dan untuk ngetik-ngetik Ini sangat nyaman ya Karena tombolnya cukup Menurut saya cukup besar-besar ya Dan full size Jadi enak banget Buat pakai Kantoran Ngetik-ngetik Seperti itu enak Good job Asus Oke Dan untuk kelebihan kelima Dari laptop ini Adalah slot nya guys Slot port nya Nah Disini port nya Ini cukup Menurut saya cukup banyak Dengan dua USB disini Untuk Tipe nya 2.0 ya Kalau gak salah ini USB nya Dan disini untuk Kita kunci ya Casing tone lock Kunci Seperti itu gemboknya Dan disini ada untuk Jack Audio Meskipun menurut saya Kekurangan disini Gak ada slot Memory card ya Dan disini Ada lagi Tambahan lagi USB Super speed Dan ada HDMI Seperti itu Dan Ada tambahan lagi USB Tipe C Guys Jadi port nya ini Cukup banyak lengkap Dan keren Menurut saya Cuma ya Tetap masih minus di Memory card aja Oke Dan menurut Dari asus Kelebihannya ke enam Ini guys Nah Kita bisa lihat Frame nya ini Ini dilapisi Besi 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 dan ini ada di bagian engsel-engsel ini juga di pinggiran lcd ini juga ada besi tambahan guys begitu claim dari asus terus yang ketujuh kelebihan dari laptop ini dia sudah pakai SSD sebesar 512GB dimana brand lain biasanya masih 256GB disini udah 512GB dan kita masih bisa tambah lagi satu slot HDD dan satu slot RAM dan juga kelebihan lagi yang kedelapan disini sudah audionya sudah sonic master ya dan sudah built-in speaker dan built-in mic atau microphone dan kelebihan kesembilan adalah dia sudah wifi 5 dan sudah bluetooth 4.1 guys belum sampai disitu guys masih ada kelebihan yang kesepuluh ini guys dia sudah dapat microsoft office ya guys seperti itu jadi oke sekian dulu mungkin video dari DS review mengenai laptop asus ini apabila kalian suka silahkan kalian tulis komentar di bawah ya atau ada pertanyaan silahkan kalian tulis untuk kita diskusikan bersama oke terima kasih sekian dulu dari DS review God bless, bye bye